Karena Republik ini, ingat, dibuat dengan darah dan air mata. Berapa yang meninggal, berapa yang tidak diketahui kuburannya, tapi mereka semua ikhlas karena apa? Berkeinginan bahwa ini suatu saat kita punya negara yang berdeka dan berjaulat, yang dipimpin oleh pemimpin yang mengayomi, yang bijaksana, yang mencinkai seluruh rakyatnya. Ada enggak sekarang yang kayak gitu? Eh, Ganjar sih belum jadi. Yang lagi jadi. La ilaha illallah muhammadan rasulullah. La iya dong, bayangkan dong. Mbak iya, Mbak iya. Oh, kalau saya lihatin aja. Wih, gila juga deh. Kalau udah pikirannya. Itu udahlah Pak Polisi. Tentaraan. Kamu juga ntar kalau udah pensiun, kamu juga makan di warung kok. Ayo, betul apa enggak? Udah iya, ibu ngomong sih gampang aja loh. Emang bener sekarang aja, pasti nanti pergi deh ke warung. Nah, memangnya saya mau jadi provokator. Eh, jangan dikasih makan ya. Kalau yang udah intimidasi, entah intimidasi. Udah jangan deh, capek deh. Kenapa sih? Loh katanya lu ber. Pemilu pemilihan umum langsung tuh saya loh. Saya loh. Yang waktu itu mesti ngawasi. Makanya berhasil. Karena dulu kan kalau sudah ada MPR yang memutuskan siapa jadi presiden. Setelah reformasi, makanya perlu ingat. Maka dimintalah bahwa diadakanlah pemilu langsung untuk mempergunakan hak coblos rakyat. Nah, yang ngawasi itu presiden kelima saya. Nah, saya enggak mau. Kalau sekarang enak-enak aja, nanti nipu-nipu. Siapa yang suka terima bansos? Enggak tangan. Eh, jangan bohong. Ya, enggak apa-apa. Terima aja. Tapi nanti nyoblosnya. Jangan goyang loh. Siapa yang mau goyang? Eh? Ayo, siapa yang mau goyang? Lo orang bansos itu ya uangnya rakyat. Jangan lupa loh. Wah, kayaknya. Luh, 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 luh. Ini duitnya dari mana ya? Kan gitu loh. Jadi kalau mikir itu, mikir lurus. Nah, ingat loh ini ya. Ibu ngomong loh. Nyoblosnya lima menit. Ingat. Nyoblosnya lima menit. Kalau salah milih pemimpin, ngerasain akibatnya lima tahun dong. Nah, sekarang pertanyaan terakhir saya, kalau belum jadi presiden, udah intimidasi rakyat, udah pakai uang negara, pemimpin yang benar apa enggak, apa bagus, apa enggak? Nah, kurang keras. Artinya masih ragu-ragu. Coba. Jawab dong. Mau milih yang kayak gitu apa enggak? Eh, coba yang keras. Tidak. Gitu loh. Sampai disininya mau meledak. Kan ibu aja yang udah tua bisa. Tidak. Susah amat sih ngeluarin suara. Itu karena penakut. Tau. Rakyatku ini menjadi pengakut. Karena apa? Tidak mengerti perundang-undangan. Tidak mau dan maunya hanya disuruh-suruh. Haknya tidak dipergunakan. Nak gunakan sekarang. Terlindungi oleh undang-undang. Republik Indonesia. Bukannya undang-undang si Badu atau apa. Ingat loh. Ngomong sama yang lain. Jadi kalau kamu janji sama ibu. Satu putaran ya satu putaran loh. Kalau umpamanya. Bu, enggak bisa satu putaran bu. Karena diintimidasi ibu. Udah jangan jadi anggota PDI perjuangan. Udah keluar eh. Karena yang namanya anak buah saya itu kayak banteng. Ketaton. Gile dah. Padahal ibu sendiri suka dibilang. Tapi kalau ibu itu adalah banteng. Pake anting-anting. Karena perempuan. Coba bayangin. Aduh. Pasti ini ibu udah dilaporin loh. Sana ke Mabes Pulri. Ke Mbombo. Emangnya gue mau diapain. Gitu aja. Eh kalau ibu. Nanti kalau umpamanya dibawa ke polisi. Kamu mau ngapain? Aku ibu. Hah? Nggak denger ibu. Mau ngapain? Bener nih. Ntar pada cengeng. Eh ibu udah dibawa polisi tiga kali loh. Waktu zaman Pak Harto. Wah galak-galak juga. Tapi ibu sih kalem aja. Iya kan? Mesti bikin ini nih. Hai. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim. Dengan ini saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Untuk mewujudkan pemilihan umum 2024 yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat. Dan sebagai bentuk kewaspadaan kita. Guna melawan berbagai bentuk manipolitik dan intimidasi. Marilah. Jadi ibu udah suruh bikin kentongan. Marilah kita secara simbolis serentak memukul 10 ribu kentongan. Untuk meningkatkan kewaspadaan nasional kita. Untuk negara kita ini tetap berdaulat dan merdeka. 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 Menang. 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 KOMPAS TV